Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita melakukan rekaman video yang berbeda ya Biasanya kan kita bermain game boot simulator Indonesia Nah, kali ini kita akan bermain game Eurotrack Simulator 2 teman-teman Nah, nanti kita akan mereview tentang mod yang baru ya Disini adalah mod XJD SR3 Panorama Ultimate dari Mas Valen ya teman-teman Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke, teman-teman langsung saja ya kita ke dealer truck Dan ini langsung saja kita akses mod dealer Dan ini sudah ada unitnya ya Unitnya ini di pabrikan skannya Karena ini ada skannya ke 360 Dan ngomong-ngomong untuk modnya ini Itu bisa dimainkan di ETS 2 versi 40 ke atas ya Jadi kalau ke bawah itu saya juga kurang tahu Dan untuk unitnya seperti ini teman-teman Wih, keren ya Tuh Ini di busit ini karena belum ada Jadi saya ingin mencobanya di Eurotrack Simulator 2-nya Walaupun ini sedikit ada kendala ya Karena punya saya ini mungkin kendalanya di bagian perangkat Sehingga untuk ganti livery-nya itu tidak bisa Karena terlalu berat ya Nah, untuk menampakkan modnya seperti ini Tuh, lampunya ini seperti yang ada di busit ya Tuh, keren ya Dan ngomong-ngomong Nanti mungkin akan ada video yang baru ya Mengenai XJD yang update-an Itu di-update versi kedua New settingan katanya Jadi nanti akan ada settingan baru Dari Avarid Madyawan dan juga Masangka Sabutro Itu yang di busit ya teman-teman Oke teman-teman Langsung aja ya Biar gak terlalu lama kita review ya Untuk apa aja yang ada di unitnya ini Bentar ini kita majukan dulu Nah, tuh mantap ya Terus langsung aja kita ke cabin Ini cabin-nya ada 3 ya Ada Scania K360IB ya Terus di sini ada sasis Hino RK8 atau R260 Juga ada HZD Ultimate RM280 teman-teman Dan Hino RK8 ini terdapat Livery to Rosalia Terus kita lanjut lagi ya teman-teman Nah, pertama kita akan mencoba yang Sasis Scania dulu teman-teman Tari Naga Ngeleng Jadi Pohon Haram Maklum Dan ini kita coba yang Ini Scania dulu Karena Yang Scania ini punyanya POSAN Jadi Baru gitu ya Nah, ini ada Dua mesin ya Engine-nya di sini ada Hino RM280 COEVV 24APS Karena sekarang kan regulasinya sudah Ini ya Harus 245 Terus Kita ke bagian ini Transmisinya Transmisinya ini Kalian bisa Cek sendiri ya Di bagian sini Transmisinya itu Seperti ini teman-teman Dan ini Saya agak pelankan ya Supaya nanti Takutnya suaranya itu Nggak masuk Masa saya Rekaman suaranya itu Bisa masuk gitu ya Nah, untuk dashboardnya Di sini Ya, seperti ini Teman-teman Cerita dari SR3 ya Ini sudah menggunakan Dashboard mode yang Terbaru Oh ya Saya lupa ngomong ya Untuk Mode-nya ini Bersata 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 Jadi Bagi teman-teman Yang ingin Mencobanya Bisa langsung Menghubungi Mas Valen Itu linknya Masuknya akan Saya taruh di Deskripsi Teman-teman Nah, disini Untuk niverinya Banyak banget ya Yang Sekarang ini Tetapi saya Nggak bisa pakai Karena Ya Kendala Perangkat Jadi Saya Nggak bisa pakai Teman-teman Jadi Kita pakai Yang ada Aja Sebentar Ini Cara Ini Gimana Cara Mengubah Warnanya Yang Ada Warna Stock Terus Diubahnya Gimana Tengah Ini Apa Oh Bukan Ini Ternyata Ini Kayak Palet Tapi Nggak Tau Juga Ini Yang Tau Cara Mengubah Warnanya Menjadi Putih Bisa Comment Ya Tengah Seperti Seperti Ini Dan Ini Juga Itu Liverinya Banyak Banget Ya Disini Kalian Bisa Cek Sendiri Tapi Saya Nggak Bisa Ini Pakai In Liverinya Jadi Dilihat Saja Gitu Untuk ACC Nanti Aja Kita Lagi Ke Sasis Yang Kedua Oke Lanjut Sasis Yang Kedua Disini Ada Hino RK 260 Atau RK 8 Disini Yang Saya Suka Adalah Untuk Model Ini Untuk Model Bodinya Itu Pas Gitu Jadi Hino RK Itu Ya Kayak Gini Kayak Pakai Apa Itu Bodi Yang Ting Atau X Z Itu Kayak Kelihatan Gantut Gitu Kurang Panjang Karena Ya Saksinya Itu Hanya Beberapa Bater Gak Seperti Yang Saksis 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 Nah Disini Untuk Liverinya Banyak 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 Ada ATJ Merah Salah Terus Ada Ini Pokoknya Bawanya Pol Ini Kalian Kalau Sudah Memiliki Mod Ini Pokoknya Bakalan Kuas Lah Tapi Ya Menyesuaikan Dengan Baramat Kalian Ini Karena Nggak Bisa Dipasang Jadi Nanti Takutnya Nge Crash Atau For Close Gitu Kalau Di HP Jadi Saya Putuskan Nggak Memasang Jadi Biar Kelihatan Pink Unyuk Gini Ya Oke Apa Skandalanya Karena Ya Terbatasan Perangkat Nah Ini Yang Ketiga Untuk Ketiga Ada MRM Seperti Yang Kita Tahu Untuk Ini Terat Itu Terjarnya Seperti Ntar Ini Yang Lek Ya So Terjarnya Seperti Ini West Keren Ya Di Telpol Apalagi Kalau Di Busit Ini Sudah Ada Bakal Lampu Tahu Mantap Ya Dan Saya Agak Bi Dan Kita Cek Ya Untuk Bagian Liverinya Aduh Nah Untuk Liverinya Banyak Pol Ada Ramayanan Rosalia Indah Ini Rosalia Indah Dari Mas Palif Mas Palen Alif Ada Banyak Banget Ada 11 Yang Terbesar Ada 11 Angkanya Jadi Kalian Bisa Langsung Coba Dan Kali Ini Kita Akan Menggunakan Yang Yang Apa Itu Scania Dulu Saya Pengen Coba Ini Power Window Karena Itu Ada Animasinya Sendiri Teman Kita Lihat Nah Power Window Itu Ada Ini Special Sun Tapi Entah Ya Apakah Yang Lain Bus Yang Lain Itu Memasang Power Window Sepertinya Tidak Saya Tidak Tau Ya Dan Untuk Mesin Saya Pengen Coba Yang Mesin Ini Hindu Karena Yang Sedarnya Itu Ya Halus Gitu Mesin Saya Pengen Tau Hindu RRM Itu Kayak Gimana Mesin Terus Langsung Aja Kita Ke Bagian Ini Aksesoris Jadi Nanti Ini Mungkin Kalau Buat Video Perjalanan Itu Ya Kalau Perangkat Ini Ini Ya Kayak Support Lah Mungkin Nanti Agak Gulit Sedikit Gitu Ya Ini Topinya Bisa Dibikin Lurus Atau Dibikin Miring Yang Lurus Itu Kalau Gak Salah Yang Rosalia Indah Yang Hino RM 280 Terus Kita Nyalakan Lampunya Dulu Karena Setelah Ini Kita Memasak Dari Strobo 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 Ada Model 1 Dan Model 2 Sebentar Ya Ini Agak Ngelek Ini Apa Itu Youtuber Tapi Apa Adanya Seperti Ini Untuk Apa Strobo 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 Seperti Ini Tapi Saya Lebih Suka Yang Model Lama Kita Kenapa Kalau Saya Lebih Suka Model Yang Pertama Yang Disini Kita Pasang Sekar Ya Lalu Kita Ini Ya Bawah Lagi Oh Bawah Bawah Ini Stock Saja Mungkin Nanti Ada Tambahan Tapi Ya Ini Mungkin Apa Kayak Di Edit Tulang Biasanya Gak Gitu Dan Ngomong Saya Kan Sudah Melihat Video Review Dari Mbak Furnomo Bah Furnomo Itu Juga Ini Apa Itu Bajian Apa Saya Lupa Ya Pokoknya Aduh Aku Kok Lupa Tentu Keren Keren Banget Lah Apapaknya Moten Ntar Ini Saya Agak Melet Jadi Mohon Harap Maklum Karena Setengah Musimnya Musim Disini Ada Leg Leg Jadi Seperti Terus Disini Ada Lampu Lis Yang Berwarna Biru Yang Di Bagian Selendang Terus Ada Juga Lampu Apa Kayaknya Lampu Kota Oh Bukan Pilar R Ternyata Atau Pilar Belakang Dan Untuk Bagian Velg Ini Gak Saya Review Karena Ya Saya Kurang Suka Untuk Ini Apa Itu Velg Velg Dan Roda Itu Kayak Ya Agak Males Lebih Baik Bawaan Dan Ini Kita Pasang Bagian Emblem Slot Kanan Atas Ini Kita Pasang Yang ECR 66 Jadi Biar Gangga Karena Sudah Ada Uji Guling Tentu Oh Iya Ini Emblem Belakang Aduh Kepencet Terus Kita Kebagian Bawah Kiri Bawah Kiri Apa Bentar Bawah Kiri Oh Ini Laksana Slot Laksana Lalu Ada Bawah Kanan Bawah Kanan Oh Sekarang Sekarang K 360 Bukan K 40 Ya K 360 Oh Ya Saya Lupa Ini Ada Lampu Potanya Lampu Ultimate Dan Atas Ini Kosong Ya Karena Toilat Itu Ada Di Bagian Tengah Baru Untuk Bagian Tengah Terus Untuk Interiarnya Seperti Ini Nggak Usah Kita Ubah Karena Nggak Ada Yang Di Custom Custom Langsung Aja Kita Confirm Langsung Kita Mainkan Semoga Saja Terlalu Great Kita Purchase Purchase Atau Kita Bungkus Entah Ya Artinya Purchase Itu Bungkus Atau Apa Nah Ini Kita Bikin Sini Aja Dijangka Oleh Sopir Oke Pembelian Sudah Berhasil Dan Kita Berada Di Liverpool Garasinya Dan Ini Untuk Bagian Semuanya Ori Original Dari SDS SDS Software Langsung Kita Drive Saja Tentu Bismillah Yuk Kapan Kapan Nanti Kita Kan Ini Ya Buat Video Yang Perjalanan Narik Menggunakan Ori Dari S2 Nanti Kita Akan Ini Ya Mulai Dari 0 Tanpa Cip Dan Seperti Apa Kasar One Nanti Kita Juga Akan Bermain Game American Truck Simulator SDS Jangan Lupa Untuk Subscribe Atau Bagi Teman Yang Ingin Dibuatkan Video Apa Tentang Euro Truck Simulator 2 Atau American Truck Simulator 2 Bisa Langsung Comment Di Bawah Ya Tuh Mantap Ya Ini S2 Yang Saya Gunakan Adalah S2 Versi Yang Ini Apa Itu 43 Tapi Saya Pengen Itu Kan Download Yang Versi 45 Tapi Ternyata Yang Saya Download Adalah Versi 43 Jadi Tidak Apa Ya Untuk Seperti Ini Menampakannya Kita Nyalakan Lengu Hazard Ini Keren Keren Ya Standarnya Sudara Nisah Kita Nyalakan Strobo Wow Keren Strobo Ini Sudah Menyidupkan Dari Lampu Interior Yang Tadi Saya Milih Berwarna Merah Untuk Lampu Dekat Seperti Ini Lampu Kota Yang Menyala Wah Leng-leng Mantap Gitu Loh Teman Ini Lampu Jauh Mas Ini Bukan Lampu Jauh Lampu Utama Kan Lampu Lampu Utama Lampu Dem Oh Iya Oh Lampu 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 Untuk Soundnya Mungkin Teman Teman Ini Sudah Sudah Mendengarkan Bagaimana Bagaimana Sih Soundnya Gitu Untuk Bagian Belakangnya W Sekeren Ya Ada Bebasan Cahayanya Gitu Lampu Set Lampu Untuk Lampu Rem Lampu Rem Itu Ada Ini Di Bagian Yang Panjang Itu Berada Disamping Lampu Set Jadi Keren Banget Ini Seperti Reel Kalau Dipusir Kemarin Lampu Itu Ada Yang Beda Beda Ada Lampu Set Itu Apa Ada Yang Dua Ada Yang Lampu Bundurnya Ada Yang Dua Gitu Ya Ini Lampu Malam Keren Lampu Tersebut Keren Ya Lek 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 Leks Laksana Terus Ada Jam Juga Ini Jam Jaktif Jadi Keren 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 Jam 22 Jadi 0 10 Pas Tapi Waktu Liverpool Laksana Gimana Laksana Seperti Itu Laksana Sekani Terus Sama Lagi Oh Ya Kita Coba Power Window Kok Saya Lupa Tadi Keren Power Windown Kita Cek Dari Interior Kita Tutup Lagi Wih Sekeran Setelah Ini Kita Akan Coba Ini Animasinya Menyala Semuanya Jadi Kita Mau Ngedem Itu Ada Animasinya Seperti Tuh Kita Kan Lampu Apa Itu Ketika Z Sand Kanan Sand Kiri Itu Menyala Semua Tidak 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 Di Kamera Ini Luar Sete Nah Ini Kenapa Kok Bagian Mesin Itu Begitu Saya Juga Agak Bingung Apa Ini Tidak Bisa Dibuat Anu Kayak Ngerimful Itu Tidak Bisa Wah Ini Agak Komen Ini Insya Allah Tidak Nge-crash Yang penting Itu Tidak Nge-crash Dan Ini Belum Ada Mode Traffic Word Map Itu Belum Ada Cuma Saya Pasang Mode Ini Aja Jadi Semuanya Puan Original Kebetulan Original Di Liverpool Atau Di UK Menggunakan Setir Bagian Ini Bagian Kanan Jadi Sama Seperti Di Indonesia Keren Ya Wiss Aduh Naper Ini Padahal Hanyar Terhanyar Masalah Bus Baru Kita Mungkin Cukup Sekian Review Tentang Mode XZ D RAM SR3 Panorama Dari Mas Valen Dan Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Warn Akhir Kata Salam Simulator Sampai 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 Sampai